Pepes Bandeng sepanjang 1,4 km di Gresik tidak hanya memecahkan rekor muri, 9 ribuan ekor ikan bandeng yang dimasak itu juga terpanjang di dunia. Pemecahan rekor muri Pepes Bandeng terpanjang yang digagas oleh Aston In Gresik membutuhkan waktu 6 hari untuk memasaknya, ikan bandeng dibeli dari sejumlah wilayah di Gresik, seperti wilayah bunga, wilayah ujung pangkah, dan lain sebagainya. Bandeng tersebut dimasak oleh chef Aston In dibantu oleh sejumlah chef lainnya dari Jawa Timur. Pepes Bandeng dibungkus daun pisang, ditata memanjang di atas meja. Bupati Gresik Fandi Ahmad Yani mengapresiasi pemecahan rekor muri Pepes Bandeng terpanjang ini. Bandeng ini salah satu produk unggulan dan ikon Kabupaten Gresik. Hari ini menjadi hari yang luar biasa, sebab berkat pemecahan rekor muri ini, menjadikan bandeng lebih dikenal sebagai salah satu identitas Kabupaten Gresik. Bandeng Gresik siap mendunia, ujarnya, Minggu, tanggal 20 November tahun 2022. Bupati yang akrab di Sapa Gus Yani itu menuturkan, hingga kini para petani tetap konsisten dengan budidaya Bandeng di Gresik. Terbukti dari hasil budidaya Bandeng, Gresik mampu menghasilkan sekitar 80 ribu ton tiap tahun, pungkasnya. Selain itu, lanjut Gus Yani, pemerintah daerah juga terus berkomitmen mempertahankan Bandeng sebagai daya tarik Kabupaten Gresik, melalui berbagai kegiatan, salah satunya melalui festival tradisi Tahunan Pasar Bandeng. Seperti festival Pasar Bandeng sebagai warisan kearifan lokal yang juga mampu menumbuhkan ekonomi masyarakat lokal. Bandeng ya Gresik? Gresik ya Bandeng, terangnya. General Manager Aston in Gresik S. Paminta Nugraha mengungkapkan bahwa pemecahan rekor muri ini adalah pemecahan rekor di bidang kuliner Nusantara, yakni bentuk penyajian pepes Bandeng terpanjang se-Indonesia. Pemecahan rekor muri ini tidak semata-mata untuk mendapatkan penghargaan saja, namun ingin lebih memperkenalkan kehalayak bahwa Gresik adalah daerah produsen bandeng terbesar di Indonesia, terangnya. Ini bentuk selebutas pemerintah kearifan bersih bersama Aston in Gresik yang menyelenggarakan atas penghargaan bandeng pepes terpanjang di akhir 2022 ini. Mudah-mudahan ini kita lakukan bersama dengan tujuan bagaimana kita menjaga budaya kearifan lokal berkait dengan ikan bandeng yang harusnya di Gresik. Ini merupakan menjadi sebuah potensi kabupaten Gresik. Identitas Gresik, branding Gresik kita kebacar ikan bandeng. Dan dengan pesan ini, kita juga terus mengkampanyekan kemarapanan ikan bandeng untuk seluruh masyarakat. Serta kita bisa melihat potensi terkait dengan ketahanan pangan kita bisa terjaga di Kabupaten Gresik.